Intro Pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah tak henti-hentinya meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Terbaru perlawanan yang didukung Irak ini menembakkan puluhan roket ke wilayah Soviet pada Rabu 25 September 2024. Menurut laporan tentara Israel, sekitar 40 roket diluncurkan dari Lebanon. Namun, mereka mengklaim beberapa roket Hezbollah berhasil dijugat pendudukan. Sementara setidaknya satu roket menghantam sebuah rumah dan menyebabkan kerusakan. Dikutip dari The Times of Israel, tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Selain menyerang wilayah Shafet, Hezbollah juga menargetkan markas besar Mossad di pinggiran kota Tel Aviv. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik Hadir I. Markas besar tersebut bertanggung jawab atas pembunuhan para pemimpin perlawanan dan gelombang ledakan pejor dan walkie-talkie. Serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, ini merupakan pertama kalinya kelompok perlawanan Lebanon menargetkan daerah pinggiran Tel Aviv. Insiden ini terjadi setelah IDF melakukan agresi berulang-ulang di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Tindakan Yonis ini bahkan merewaskan enam orang, termasuk Kemandan Hezbollah Ibrahim Muhammad Hubeisi dan melukai 15 orang lainnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!